musim kemarau yang terjadi beberapa bulan terakhir ternyata tidak terlalu menimbulkan dampak negatif terhadap pertanian di Tabalong khususnya pada para petani padi di lahan sawah lebak yang penanamannya dilakukan di musim kemarau hal ini diungkapkan kepala dinas pertanian Tabalong Haji Johan Nor Effendi saat ditemui di ruang kerjanya Jumat lalu menurut Johan musim kemarau saat ini tidak begitu berdampak terhadap pertanian di Tabalong khususnya pertanian padi pasalnya puncak musim kemarau bertepatan dengan waktu memasuki musim panen padi kami informasikan bahwa memang sekarang kita sedang menghadapi musim kemarau di bulan Agustus mungkin sampai September ini masih masih kemarau dan pada posisi ini memang pertanaman padi di Kabupaten Tabalong khususnya di lahan lebak ini memang sudah pada masa menjelang panen nah jadi insya Allah dampak dari musim kemarau ini tidak akan dirasakan terlalu petani begitu Johan menambahkan sesuai jadwal rencananya pada awal bulan September akan mulai diadakan panen padi di persawahan lebak di wilayah selatan Tabalong selain itu Johan juga mengimbau kepada para petani dan kelompok tani agar tidak membakar jerami setelah masa panen sehingga tidak mencemari udara Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!